Nah kalau misalnya aku di kehidupan sehari-hari, soloist perempuan yang sangat-sangat aku kagumi adalah kak Yurayunita. Iya, sama kakak Tulus untuk laki-lakinya. Siapa? Kak Tulus. Iya, Luvli. Pada luar negeri ada nggak? Ada, banyak banget ya. Banyak banget ya. Gak, gak sebetulnya nanti. Yang difokusin banget tuh untuk bikin kemisirnya. Kayak kita bertiga disuruh bikin sop buah, padahal baru kenal. Kayak, ya disuruh bikin sop buah sama acting coachnya. Terus kita kayak, eh ngapain bikin sop buah? Itu pas awal banget masih latihan sama KP Vita. Pas KP V lagi latihan buat seri asli. Aku baru anak baru, baru belajar loncat. Roll depan, roll belakang. Disuruh kayak, ayo samain dong, semangat nih sama Pev, jangan mau kalah. Aduh, KP Vita udah jago banget udah bisa jalan di tembok dia. Iya. Nah yang juga menarik adalah, kayak tadi kan udah disebut ada kemungkinan ya. Cameo gitu, apakah siapa, apakah hero yang mana, apakah gimana. Bukan kemungkinan, ada. Bener ya, ada. Ada. Makanya nontonnya nanti sampai habis. Betul. Sampai habis. Sampai habis. Sampai nyala pun tetep nonton. Oh mati. Bener. Tetep harus jadi bioskop. Oke nah terus, ketika kalian memerankan tokoh ini nih. Pertanyaannya juga adalah, selain ini adalah bagian dari Continuity BCU. Sejauh mana kalian gak explore masing-masing untuk bisa, oh relevan nih buat anak muda jaman sekarang. Sarah. Mor. Brian. Mas. Ya pasti kebantu, soalnya kan kita agak lebih anak jaman now banget. Maksudnya anak-anak muda, anak SMA. Yang pasti ada beberapa orang yang, oh gue seperti Riani nih, gue seperti Monica nih, gue seperti Karmy, gue seperti Leo. Itu pasti banyak yang bisa kayak relate sama karakter-karakter. Ini kan baik banget. Tapi cara membuat mereka relevan, emang dari webtoonnya aja sama komiknya udah sangat mewakili baik orang. Karena emang, it's quite light, lumayan ringan, seru. Dan anak SMA-nya itu, dan apalagi film ini semua umur bisa nonton. Wih, proko. Semua umur, jadi banyak yang bisa kayak, oh aku kayak dia, aku kayak dia. Dan emang dari base scriptnya aja, penulisan scriptnya, directingnya udah ngebantu. Jadi kita tinggal mainin doang. Aku sama. Sama aja ya. Aku setuju. Dan juga karakternya tuh punya ceritanya masing-masing. Iya. Jadi bener kayak yang Brian bilang tadi. Dan semua itu ada hitam dan putihnya masing-masing juga. Tuh, layer karakternya. Dibantuin sama dia. Oke. Padahal cuma gak nambahin layer. Layar karakternya. GWS ya. 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 Tepat. GWS ya. GWS ya. Oke. Nah sekarang, kita ngomongin balik lagi ke diri kalian. Soal kalian ini kan dikenal sebagai aktor yang pendatang baru tapi udah punya kualitas acting luar biasa. Emang ya? Mudah-mudahan ya. Aamiin. GWS ya. Nah ini yang mau gue tanyakan adalah kan di banyak film atau series. Drama percintaan khususnya genre itu. Banyak yang bilang harus ada adegan romantis. Entah ciuman. Entah pelang-pelang. Menurut kalian perlu gak? Atau yang bagus tuh film atau series romance itu tuh seperti apa sih? Mawar. Wah. Lagi mikir jaman gak? Gue yang mau tebak. Mawar. Kalau series satu film romance yang menurut aku yang bisa membuat penonton itu jatuh ke dalam cerita yang dibangun sama film itu sih. Jadi kayak misalkan berkisah tentang dua orang ini gimana kita bisa bikin mereka tuh ikut dalam kisah cinta kita gitu. Misalnya kita lagi ngerasain seneng bareng berarti penontonnya juga ngerasain seneng gitu. Lagi ngerasain sedih penontonnya juga ngerasain yang sama gitu. Iya. Brain? Kalau masalah romantis ya kan kata romantis juga artinya beda-beda buat orangnya. Ada yang ketemuan doang itu romantis atau nyeberangin jalanan romantis. Ada yang ngerasain biasa aja kayak gitu. Jadi juga tergantung sama karakter sama cerita yang kita ada di film atau series itu. Bisa ada yang lihat, oh cute. Ada yang juga mungkin, oh gue gak rilihat. Dan itu gak apa-apa. Bisa ada yang ngerasa cringe. Itu gak apa-apa kan semua orang tuh beda-beda pengalamannya. Love language pun juga beda-beda semuanya. Gak apa-apa. Love language pun juga beda-beda semua orang. Soalnya nyambung sama ini. Ada yang kalau contoh kebaikan seduhan kayak apa sih nyentuh-nyentuh tapi ada yang suka. Ada yang dikasih kado tuh suka ada yang ngerisi. Jadi untuk bilang untuk cara ngebedain atau cara buat romantis itu gak bisa disamain semuanya. Semuanya tuh beda-beda. Tergantung cerita, tergantung karakter, tergantung kita mau penontonnya mau semua umur kah? Mau dewasa, mau 17 plus, 21 plus tuh beda-beda caranya. Jadi tergantung sama cerita sama dimana kita mau nunjukin romantik gitu dimana. Sura? Apa ya betonnya? Aku gak inget. Mbak Soyang. Film atau seri romance yang menurut lo itu adalah menarik. Terus juga apa emang harus sih yang namanya romance itu tuh harus ada adegan pelukan, antara pasangan, ciuman gitu. Aku setuju sama Mawar sih. Kalau film sebenarnya genre apapun tuh yang bagus adalah yang bisa membuat kita sebagai penonton masuk ke dalam ceritanya. Merasa bisa jadi bagian dari ceritanya. Mungkin relate juga dengan ceritanya. Karena pasti ada beberapa, kan pasti di dalam satu film tuh ada banyak karakter. Pasti ada aja yang relate gitu. Menurut aku ya yang bisa buat kita masuk ke dalam ceritanya. Setuju. Tapi udah dibocorin ya pertanyaan selanjutnya sama Brian ya. Oke, love language. Nah ini pertanyaan lucu-lucuan jadi sebenernya. Jadi karena tadi soal romance, terus juga persahabatan, terus yang namanya anak muda gitu kan. Sekarang lagi ada istilah love language lo tuh apa gitu kan. Ada yang namanya physical touch. Physical touch ya. Ngerang dong. Agak criminal. Oke. Nah kalau kalian apa sih? Minum dulu ya. Wow, minum lagi. Mau masih anget nih guys. Atau minumnya 14 malas dijawab gitu kan. Begitu orang Bandung ya, bodor, bercanda terus. Terseru kan teman-teman. Fuh, iya iya doang. Pada aku ngerti bodor tuh hati apa. Bodor tuh lucu. Tuh. Makanya bahasanya Indonesia dong. Nanti gue inggris gak boleh. Kita di Jakarta. Inggris gak boleh. Sunda gak boleh. Oke. Nyambut dia. Kok bete? Nah ini pengen pipis deh. Apa? Apa? Love language lo tuh apa, Ra? Pengen pipis. Capek ketawa. Love language lo apa, Ra? Aku physical touch. Wow. Aku udah ngerti bodor. Gak tau. Gak tau. Gak menarik lo. Kenapa? Gak tau karena orangnya clingnya aja ke semua orang. Dalam artian kalau misalnya kayak baru kenalan tuh kayak hai. Kayak misalnya ketemu fans aku. Hai gitu. Emang udah gitu dari sananya aja. Mungkin karena aku orangnya seru, seneng yang rame-rame juga. Seneng situasi yang rame. Jadi kadang kalau lagi di situasi kayak gitu harus pegang orang aja gitu. Gak tau kenapa. Ya gak sih? Ya kan? 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 Ternyata yang galaknya justru rame-rame ya. Gak galak. Antusias. Antusias. Pada suara dia lagi habis. Tepatnya tuh. Tepatnya tuh tereak ya. Bener. Gitu? Oke. Mawar-mawar. Ini tuh apa yang aku kasih gitu ya? Iya. Iya betul. Same much. Bahasa cinta. Aku gak tau sih ini. Nanti takutnya jadi kebanyakan ya. Tapi aku kayaknya quality time. Terus juga gifts. Oh. Sama act of service. Iya. Itu kode buat Ryan ya. Minta kado. Kenapa kode kaku? Iya. Kesemuanya. Ke mama juga. Kalau mama lagi nonton. Ya. Padahal mama disitu ya. Gak lagi disitu ya. Buat mama yang lagi nonton. Soalnya kata cinta bukan hanya buat pasangan. Iya. Tapi juga buat teman-teman. Teman-teman juga. Betul. Brian? Gak ada kanyanya. Oh. Bukan manusia. Gak tau ya. Lebih tepatnya gak tau. Soalnya kan yang ngerasain. Pasangannya atau orangnya. Maybe quality time itu pasti. Duplikat jawaban Mawar. Emang pilihannya cuma ditutup doang ya. Betul. Dan masalah dia udah ambil tiga. Ehm. Physical touch not really. Maybe in some moments. Ya. Okay kayak. Like touch of. Kayak gini doang. Atau apa gitu. Sama. Ehm. Words of affirmation and gifts. Oh no. Act of service. Semuanya harus sebutin. Itu lima. Iya bener. Diambil semua. Ada berapa sih emangnya? Lima. Iya. Kok gak? Itu karakter aku. Itu karakter aku. Aku juga ikut kelak lima. Gitu ternyata. Kan marah-marah ya dia ya. Sabar ya pastinya. Apakah kita dibantu. Guys kita di abuse disini. Di marah-marahnya sama hostnya. Tolong. Tolong KPI. Udah gak? KPI udah. Udah gak? Udah gak? Udah gak? Bener. Berarti lima-limanya itu kemungkinan ada di luas semuanya. Mungkin ada. Kayaknya lima-limanya mungkin ada di semua orang. Iya. Tapi mungkin ada yang lebih. Ada yang kurang. Bener-bener. Nah terakhir. Eh ngomongin love language aja yuk. Panjang lah ini bisa. Dan kalo mau tau love language nya Leor, Yanny, sama Karim, tinggal nampak film ini. Terakhir. Sekarang gue dinambahin. Hahaha. Transfer. Transfer nya jangan salah ya. Nah ini kan Virgo Scorpio di film ini kan sangat berbau Zodiac gitu ya. Pertanyaan gue adalah ada gak menurut kalian Zodiac yang paling nyebelin atau paling nyenengin buat aku gak ngerti ini. Aku juga nyenengin. Sebenernya aku gak terlalu percaya gitu-gitu. Aku ngaitinnya dengan kayak orang yang pernah berhubungan sama aku aja ya. Tolongnya sabar ya Bu ya. Sabar ya Bu ya. Kebanyakan yang aku gak cocok tuh Aries. Padahal sebenernya Aries paling cocok sama Gemini. Aku Gemini. Tos orang dia mau ini lagi. Gak mau tos. Hahaha. Terus lanjut. Hahaha. Kesian. Gak mau Gemini. Gak mau gitu. Sini-sini. Ini aku-aku. Sini-sini. Terus. Gak sama Gemini ya. Gak sama Gemini ya. Gak sama Gemini. Eh lagi cowok. Jadi dia yang paling aku kurang suka Taurus. Kenapa? Taurus. Batuu banget ya. Kayak eeuh. Mau kayak gimana pun ya udah gitu aja. Tertanya masih yang kebo ya? Kebo. Banteng. Banteng. Kebo jelek banget. Hahaha. Boncongnya putih ya. Jangan terus. Itulah. Kakak aku Taurus. Hmm. Semuanya pasti tau lah aku sama kakak aku versus banget kan. Kami kan CS banget keliatannya. Hahaha. Kakak-kak doang yang CS ya. Hahaha. Hahaha. Gitu lah. Gitu lah. Gitu lah. Gitu lah. Gitu lah ya kan. Gitu lah ya kan. Aku. Eh pede banget. Gemini sama Capri tuh buat aku saya selalu menyenangkan. Bener. Tujuh. Ada yang kode. Minta sebutin Virgo katanya. Emang Virgo dong. Hahaha. Kami ini. Virgo best. Oke oke oke. Virgo best. Jadi Virgo. Itu satu-satunya yang paling menyenangkan. Filmnya juga. Betul. Sangat-sangat menyenangkan tuh. Betul. Dan juga disini bukan hanya ada Virgo tapi ada Scorpio juga. Betul. Gemini juga ada. Ada Leo juga. Hahaha. Oh bener lah aku lupa. Nama aku Laya mah lagi. Dan kebetulan aku emang Leo. Bisa aja balik lagi nanya ya. Leo. Eh Leo lagi Brian. Zodiac apa yang menurut lo paling seru nih fan orangnya sama yang paling ngebelin? Aku gak tau lucunya aja aku dikelilingi sama orang-orang Libra. Hmm. Papaku Libra. Adekku Libra. Sahabatku Libra. Kakekku dari papa Libra. Pacar adekku Libra. Jadi aku paling nyamu sama Libra. Hmm. Tapi ya itu emang orangnya aja asik-asik. Kalo ya. Mar Libra. Mar Libra. Oh Libra juga. Libra juga. Terus yang paling gak masuk mungkin Aries kayaknya bener. Iya. Gak tau kenapa. Tapi. Itu kayaknya karena orangnya ya. Karena orangnya. Iya. Sama Leo. Karena orangnya kan. Jangan sampe ya. Oh disemuti nanya. Sama Leo. Aku gak suka sama. Biasanya aku Leo. Hah? Iya aku Leo. Gak tau kenapa. Kayak kebanyakan kalo yang Leo tuh agak bentrok. Bentuk kalo dia sendiri lu. Macan sama macan. Makanya aku selalu bilang aku cancer. Soalnya aku Leo awal. Oh. Aku juga ada ngakunya cancer sih. Kamu juga cancer. Kan aku 21 Juni. Iya. Aku 29 Juni. Gemini cancer. Gemini Taurus. Kalo lagi ngeliat orang-orang yang kiri-kiri nyebelin. Gue jawabnya cancer. Orang-orang yang baik. Gue gemini. Mesti diterima. Kalo gak dibully. Hahaha. Tapi lagu sih Gemini gitu ya. Kita bisa punya banyak ultra ego ya. Apa? Aja kali ya. Gue udah tau yang ke situ jawabnya. Hahaha. 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 Mama. Jadi yang kapan? Ehm. Jadi. Sodiaku Libra. Kalo kakakku tuh Virgo. Mamaku pieces. Iya. Papaku Libra juga. Kita tanggal lahirnya sama. Iya. Apa gitu sama papaku sama? Oh iya. Iya. Aku sama mama beda 2 hari. Iya. Iya sama dong. Hahaha. Emosi. Gak apa-apa. Masih deketan-deketan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Emosi. Iya. Terus. Menurutku. Hahaha. Emosi. Cheers. Hahaha. 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 Iya. 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 Terus sahabatku juga Libra. Ada Libra. Terus ada Leo. Ada Gemini juga. Dan aku ngerasa cocok. Kalo Zodiac lain aku jujur kurang ngerti sih kak. Maksudnya kayak. Aku cuma tau Zodiac-Zodiac seputar circle aku doang gitu. Iya sih. Iya. Jadi kayak yang lain aku jujur kurang paham. Sama aku saking banyak Libranya ada 2 tipe Libra. Libra September sama October. Iya. Oh iya iya iya. Itu beda banget. Beda bener. Beda banget. Bener bener bener. Boleh dijelaskan saja. Kalo yang September. Ini acara Zodiac ya. Kalo yang September. Itu orangnya. Bikin dong acara Zodiac kita emat gitu. Yang mostnya ya. Yang September tuh orang yang pendiem. Kebanyakan kalo yang October tuh lebih extrovert. Tapi tetep terbaik Zodiac adalah Virgo yang bisa ditonton 2 Maret. Iya. Makasih. 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 Gua udah punya kan. Oke sekarang kenapa circlenya asumsi harus nonton? A Virgo and the Sparklings. Bukan air minum kan? Sparklings. Ya itu udah. Wine kan ya. Lu belah digalasnya sebuah gua doang loh. Oke itu. Kenapa harus nonton? Dan kapan tayangan? Tadi udah dipecolongan mulu ya. Dan siapa kremionya tetep nggak. Silahkan di punggungan kamera mana. Oh di sini. Oke. Oke. Dia nih. Gak lagi nyambungin jawaban kita. Kita lagi. Enak band aja gitu. Kami dari tadi gitu. Karena kemestri kita sangat kuat bisa memudah. Ayo dong. Kan kayak enak band gitu ceritanya. Oke kami dari cast. Virgo and the Sparklings. Kenapa harus nonton film kita Zara? Menurutku kenapa harus nonton? Karena di film ini banyak banget pesan untuk anak-anak muda. Tuh. Ini film untuk semua umur. Jadi bisa ajak siapapun yang kamu ajak. Sepupu-sepupu juga pasti akan seneng nontonnya. Dan karena film ini menghibur tentunya. Mawar. Film ini sangat-sangat fun. Terus seperti yang disampaikan Zara juga. Setiap karakternya disini unik banget. Jadi teman-teman yang nonton pasti bakalan menemukan karakter yang nanti akan relate sama kalian. Dan fun banget. Fun banget 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 banget. Ryan. Kenapa ketahir ya? Itu sama kayak mereka. Dan pasti juga it's a new color. New vibe of the bumi langit universe. So harus banget ditonton. Dan itu balikin lagi. It's semua umur jadi siapa aja bisa nonton. Tanggal berapa semuanya? 2 Maret 2023. Hanya di bioskop. Yes. Lagi itu dong bagus kayak anak B. Ya emang iya. Kelihatan kompaknya. Yeay. Thank you Zara, Mawar, Brian, for coming. Sukses. Apalagi sih mau kalian kerjakan di tahun 2023? Ada lagi nggak yang lagi di-plan? Zara mau keluarin album. Promo Virgo sih. Oh. Ya tentunya. Mau promo Virgo. Aku mau ke beberapa kota-kota nanti yang belum didatengin. Yang kemungkinan kan kalau emang penontonnya baik ya. Sampai dua bulanan kan tayangnya. Ini siapa tau. Amin. Amin. Amin ya. Mudah-mudahan dibantu doa dong. Amin, amin. Juta, dua juta, tiga juta nembus lah mudah-mudahan. Amin ya. Amin. Aduh amin banget. Oke thank you Circle Asumsi udah ikuti rumpulan gue bersama. Senang ya gue jadi keliatan seumur banget. Nggak juga sih. Kelihatan. Nggak usah komentar. Thank you. Kita ketemu lagi dengan siapa yang bakal gue ajak ngobrol di Circle berikutnya. Jangan kemana-mana tetap nonton Circle di channel Asumsi. Dan udah ada channel sendiri sekarang Circle. Kalian langsung aja subscribe. Dan lihat video-video yang ada di kelanjutan dari Circle. Eh di Asumsi ada di Circle juga. Oke thank you. Gue Raihwana pamit. Sampai jumpa. 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 Yee! 코� salam said us하면서 l disruption.